Hai teman-teman hari ini kita masak yuk Nah kali ini aku mau panggang udang Di sini bumbu-bumbunya aku udah haluskan Bawang putih 3 butir dan 3 cm jahe Kemudian kita masukkan 3 sendok makan kecap manis Di sini untuk manisnya sesuai selera Kemudian aku beri 1 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus tiram Lalu 1 sendok makan saus cabai Nah ini kita tuang ke dalam baskom yang lebih besar Kemudian ini kita aduk atau kita campurkan bumbunya Supaya merata bersama dengan udang Nah ini kita aduk hingga merata dengan menggunakan tangan Kalau udah merata ini udangnya kita marinade kurang lebih 30 menit Nah setelah 30 menit ini bumbu udangnya udah meresap ke dalam daging udangnya Nah sekarang kita mau panggang udangnya dulu ya teman-teman Di sini aku panggangnya asal aja Aku pakai pen Kemudian aku olesi dengan minyak Kalian boleh juga gunakan margarin Nah setelah panas pennya ini Kita masukkan udangnya Kita susun satu persatu Nah selama memanggang udangnya ini kita beri bumbu yang tadi kita marinasi Nah setelah bagian permukaannya sudah matang Ini udangnya kita balik ya teman-teman Nah setelah dibalik ini udangnya juga kita beri bumbu marinasi Kalau udah matang ini udangnya kita angkat Kemudian kita lanjut memanggang sisa udang yang tadi ya teman-teman Ini kita panggang hingga selesai Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman ini udangnya sudah selesai Nah sekarang kita sisikan sebentar Lanjut kita ingin membuat bumbu cocolannya Nah sekarang kita buat bumbu cocolan untuk udangnya teman-teman Di sini aku pakai 4 butir cabai rawit 1 butir bawang putih Kemudian setengah sendok teh garam Lalu 1 sedok teh gula pasir Nah ini kita haluskan Kalau cabai rawitnya sudah kita tumbuk halus Kemudian ini aku masukkan daun kemangi Kemanginya sudah aku cuci bersih Kemudian aku sudah pilih bagian yang masih muda Nah ini kita tumbuk sampai halus Nah kalau daun kemanginya sudah kita tumbuk halus Kemudian kalian boleh tambahkan jeruk limau atau jeruk nipis Sesuai selera kalian Di sini karena aku tidak punya Aku pakai cuka makan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan saja Nah ini kita aduk hingga merata Kemudian ini cocolan untuk udangnya sudah siap ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Udang panggang dengan sambal kemangi Nah kalian boleh cobain di rumah ya teman-teman Ini enak banget udangnya Simple juga buatnya tidak susah Tidak ribet Nah sekarang kita mau cobain udangnya Dengan kita cocol sambal kemangi yang tadi kita buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!